Intro Malam awar kibang seperti angin Tanpa terhadap terasa Malam awar kibang menjemput harapan Memaksa bertemu Memang menjaga Kadang-kadang aku merasa ada sesuatu Ada perasaan Kalau abah itu masih di tubuh ibu Kok bisa begitu gimana ya? Kalau abah itu ada di keberanian ibu Kalau seorang ibu saat dia mencintai anak-anaknya Dendam gak sih sama yang membunuh abah? Ya kak Kenapa? Dendam itu tidak baik Dendam itu dosa Kalau kamu ketemu sama pembunuh abamu gimana? Ya Berakan saja semoga dia Dapat hidayah dari ibu Sesungguhnya Suara itu tak bisa diredami Mulut bisa digengkapi Pertama kali denger itu Usman yang menelpon ke rumah Dia telpon lagi di mana Padahal jelas-jelas saya di rumah Tapi dia nanya lagi di mana Saya tahu dia pasti juga sedang kalut Dan sampai dia bertanya itu Dan ketika dia ngasih tahu kabar itu Saya tanya kamu dengar dari mana? Dan Usman langsung bilang Aku langsung ke rumah mbak Saya langsung coba tanya kepada beberapa tempat Pertama keimpansian Tanya Terus mereka bilang Saya sedang mengkonfirmasi Saya coba langsung telepon ke Garuda Atau itu Garuda di Jakarta dan Garuda di Sikipu Di Belanda Dan semuanya tidak berani mengatakan Bahwa Almarhum meninggal Kemudian saya juga tanya ke teman-teman Sampai satu kali Sampai satu saat Setelah berkali-kali saya telpon ke Garuda Ada orang yang mengaku bernamaian Dia orang Garuda Yang dia menyatakan Dan ketika saya bertanya dia Iya saya lihat sendiri langsung Iya Cak Munir sudah meninggal Dan waktu itu saya langsung Karena ada di ruang sisi diri saya menolak Itu terjadi Jadi Saya menelpon itu dengan banjir air mata Saya sok pasti Sok Karena Ya sehat kok berangkatnya Tapi saya hari ini dengar Dia meninggal Dan itu hal yang Saya tidak tahu Saya cuma bisa menangis Dan saya merasa Tidak ada kata-kata Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan Bahkan pada saat Saya yang sampai hari ini ingat Ketika saya tanya Kapan kita bisa balik lagi ke Malang Pensiun menikmati hari Tuhan Dia jawab Ya kalau Indonesia ini Sudah Demokrasi Dan menegakkan HAM Ya pertama kali ketemu dengan SBY Waktu itu Kelihatan sekali sih Berasa Berasa bukan kelihatan Berasa sekali ketidakturusan itu Mungkin Lebih karena Dia baru Baru Kali naik Tadi Dia memenunjukkan Itu Untuk Untuk Kekuatannya Untuk Kekuasaannya Maksudnya Jadi Kemudian Dia memang memperpanjang Pembentukan tim mencari fakta untuk munir Tapi Ya Hasilnya kita bisa tahu Karena Dia tidak pernah Mempublikasikan Karena politiknya Tidak ada Ya kita bisa tahu lah Akhirnya kayak apa Tim mencari fakta itu dibuat juga Menurut saya Ketemuannya luar biasa Tapi Apakah kemudian ditindak lanjuti? Tidak Karena sudah 9 tahun hari ini Pelakunya Dalang yang sesungguhnya Bahkan sudah Bebas sampai hari ini Bahkan kemungkinan besar akan mengancam Jiwa Teman-teman yang menai defender ke depan Ya Kemungkinan itu besar Makanya Sejak awal Tidak akan Kebongkar ketika Dijaman dia Apa kasus ini Karena Saya juga pernah ketemu dengan Gus Dur misalnya Dia juga yakin Kalau SB tidak akan berani Untuk Untuk membongkar ini Dan itu sudah terjadi Kita bisa lihat hari ini Bagaimana dia bilang Test of our history Bahwa ini adalah Sejarah Perubahan Indonesia Untuk Lebih baik ke depan Atau kemunduran Kita bisa saksikan itu Bahwa ini ada sebuah kemunduran Tetap Bahwa ini adalah Di ruang dimana Kita belum melihat Perubahan Indonesia menjadi lebih baik Kasus-kasus pelanggaran HAM Masih Belum Dibawa ke pengadilan Sampai hari ini Para pelaku Kejahatan HAM Masih bebas Bahkan beberapa Mencalonkan diri jadi presiden Dan ini luar biasa Ini menghina akal sehat kita Tentu saja Ini harus tetap Harus dilawan Kita harus melawan lupa Untuk terus mengingatkan kepada publik Ini tidak boleh terjadi lagi Hari ini statusnya stak ya Status hukumnya Setelah mukdi dibawa ke penjara ditahan Tapi kemudian dibebaskan 2008 Kemudian melakukan kasasi Dan tetap bebas Janji Jaksa Agung Mau melakukan PK Sampai hari ini Tidak dilakukan Ada banyak sebetulnya Di sana Di badan yang telah jadi negara Tapi Yang masih dibawa cuma mukdi Dan itu pun bebas Sementara yang lainnya tidak diproses Ya Janji itu just janji Hanya ngomong saja Dan Kita sudah bosan Orang hanya ngomong saja Kenapa kita harus ini Kita percaya Ya saya harap sih Kedepan kita bisa Mempunyai Presiden yang Tidak hanya mengumbar janji Hanya mencitrakan dirinya baik Tapi Dia bekerja Bekerja dan bekerja Memberikan realitas Kemakmuran Keadilan Kebenaran Kepada masyarakat Indonesia Kepada masyarakat Bukit Kepada masyarakat Tengah Kepada masyarakat Kepada masyarakat Kepada masyarakat Terima kasih.